Intro Shalom ibu bapak yang terkasih jemaat Gereja Battle Indonesia dimanapun anda berada saat ini kita akan mendengarkan sikap teologis Gereja Battle Indonesia sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Asigor Sitanggang saya pendeta di Gereja Battle Indonesia saya juga adalah seorang gembala GBI yaitu GBI Logos di Kelapa Gading, Jakarta Utara saya menyelesaikan studi S3 saya, PhD saya dari Fakultas Teologi Universitas Göttingen, Jerman pada tahun 2015 dalam bidang studi Biblika dan studi Perjanjian Baru pada saat ini saya bekerja penuh waktu sebagai dosen di bidang studi Perjanjian Baru di STFT Jakarta dahulu dikenal dengan nama STT Jakarta saya juga adalah anggota forum teolog dari Departemen Teologi BPH Gereja Battle Indonesia ibu bapak yang terkasih pada saat ini kita akan mempelajari teologi GBI tentang keselamatan apa yang saya sampaikan ada dalam buku ini Sikap Teologis Gereja Battle Indonesia dan pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai teologi GBI tentang keselamatan ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ajaran tentang keselamatan dalam ilmu teologi disebut dengan istilah Soteriologi kata Soteriologi berasal dari bahasa Yunani Sozo yang artinya menyelamatkan dari kematian dengan kata dasar Zoe yang berarti juga kehidupan dia juga berasal dari bahasa Ibrani Yasa yang berarti pembebasan oleh Tuhan maksudnya adalah bahwa manusia tidak mampu membebaskan atau menyelamatkan dirinya sendiri nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dosa merusak dan kemudian membawa manusia masuk atau jatuh ke dalam maut hanya empat pasal di dalam Alkitab yang mengabaikan pokok dosa kekejaman dosa menyebabkan keselamatan menjadi penting bagi kita sekalian untuk kita pelajari dosa menjadi begitu kejam karenanya memahami keselamatan seperti yang Alkitab ajarkan menjadi pokok yang penting sekali untuk kita pelajari keselamatan berdasarkan anugrah atau kasih karunia Allah dalam bahasa Ibrani digunakan istilah chesed kasih karunia dan dalam bahasa Yunani digunakan istilah haris yang berarti pemberian cuma-cuma dari Allah kepada manusia mengapa dikatakan pemberian cuma-cuma karena manusia sebetulnya tidak layak untuk menerimanya dan karenanya keselamatan dipahami sepenuhnya sebagai anugrah dari Allah yang kita terima dengan iman kita dengan iman percaya kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus dan karenanya bukan karena amal perbuatan baik kita perbuatan baik kita sama sekali tidak dapat menyelamatkan kita melainkan sebagai buah dari keselamatan yang telah kita terima kita bisa melihatnya di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah melalui amal melalui perbuatan-perbuatan baik dan berbagai macam hal lainnya tetapi anugrah adalah kebalikannya anugrah adalah inisiatif Allah untuk menjangkau, mencapai, dan menyelamatkan manusia kita bisa melihatnya misalnya di Yohanes 15 ayat 16 perbuatan baik karenanya kita lihat sebagai bukti atau buah keselamatan bukan sebagai syarat untuk diselamatkan bukan sebagai syarat keselamatan karenanya Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus orang percaya harus yakin akan keselamatannya yang ia terima sebagai anugrah dari Allah yang ia terima dengan iman percaya kepada Allah dasar keyakinan kita adalah pertama firman Allah firman Allah menjelaskannya bagi kita sekalian bahwa keselamatan yang kita terima adalah anugrah dari Allah yang kita terima dari Allah dengan percaya kepada Allah tentunya dalam Yesus Kristus dasar yang kedua adalah kesaksian roh Allah roh Allah yang ada dalam kita memberi kesaksian dalam batin kita dalam hati kita bahwa kita diselamatkan oleh Allah tentu ini adalah bukti subjektif tetapi ini menjadi dasar keyakinan yang kedua bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah yang ketiga adalah buah iman yaitu kekudusan orang yang telah diselamatkan oleh Allah menghasilkan buah buah yang dihasilkan berproses namun juga kontinu dan buah itulah yang kemudian menunjukkan seseorang telah diselamatkan oleh Allah lalu bagaimana misalnya bila orang percaya jatuh lagi dalam dosa maka bila seorang percaya jatuh lagi di dalam dosa ia mesti mengaku dosanya dihadapan Allah agar diampuni oleh Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kemudian datang kepada Tuhan menerima Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan kembali nah ibu bapak yang terkasih ketika orang percaya jatuh lagi ke dalam dosa maka ia tidak perlu lagi dibaptis ulang ia hanya perlu datang kepada Tuhan dan mengaku dosa untuk diampuni oleh Tuhan nah setelah ia melakukan itu maka kemudian ia memperoleh kembali Allah memberikan kembali sukacita keselamatan seperti tercatat dalam Masmur 51 ayat 14 dan karenanya persekutuannya dengan Allah dipulihkan apakah keselamatan bisa hilang? menurut John Calvin tidak menurut Jakobus Arminius bisa maka karenanya kemudian ada semacam konsep pilihan atau election dan juga ada konsep predestinasi ditetapkan sebelumnya biasanya kalau menggunakan teks Alkitab yang dijadikan rujukan adalah antara lain Efesos 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 dalam pemahaman ini Allah telah memilih orang yang akan diselamatkan sebelum dunia dijadikan lalu yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah penetapan itu berdasarkan apa? apakah berdasarkan kedaulatannya atau kemahatahuannya? baik Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dalam pemahaman Calvinisme yang pertama secara ringkas ada pemahaman mengenai apa yang disebut dengan total depravity of man kerusakan total manusia berada dalam kerusakan total dosa membuat manusia ada dalam kondisi kerusakan total sehingga manusia tidak berdaya meresponi panggilan Allah nah lawan dari itu pemahaman Arminianisme menyatakan bahwa walaupun manusia sudah berdosa oleh anugerah Allah manusia masih bisa meresponi panggilan Allah atau percaya dalam Matius 11 ayat 28 dinyatakan demikian poin yang kedua dalam Calvinisme secara ringkas ada gagasan unconditional election Allah memilih orang yang akan selamat tanpa syarat karena kedaulatannya lawan dari ini dalam pemahaman Arminianisme Allah memilih karena ia tahu dari kekal siapa yang akan merespons panggilan Allah siapa yang akan percaya kepada Allah dalam pemahaman yang ketiga dari Calvinisme yaitu limited atonement dipahami bahwa Kristus mati hanya untuk menebus orang pilihannya artinya penebusan berlaku terbatas lawan dari pemahaman ini dari Arminianisme adalah bahwa penebusan Kristus tak terbatas penebusan yang Kristus sediakan tersedia bagi semua orang tentunya semua orang yang mau menerimanya yang keempat dalam pemahaman Calvinisme ada yang disebut dengan irresistible grace irresistible grace atau anugerah yang tak dapat ditolak secara ringkas menjelaskan bahwa anugerah keselamatan yang dari Allah tidak dapat ditolak oleh orang yang telah ditetapkannya untuk ditebus kembali ke poin yang ketiga tadi terkait limited atonement jadi orang yang ditebus tadi yang jumlahnya terbatas tadi tidak dapat menolak anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada mereka dalam pemahaman arminianisme sebaliknya manusia memiliki kehendak bebas atau free will atau disebut juga dalam bahasa latin liberum arbitrium manusia memiliki kehendak bebas entah untuk menerima atau menolak anugerah Allah yang kelima disebut dengan istilah perseverance of the saint artinya bahwa dalam pemahaman kalvinisme orang yang telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan dan ditebus tidak akan kehilangan keselamatannya dalam pemahaman arminianisme lawan dari ini orang masih bisa kehilangan keselamatan keselamatan kekal karenanya mensyaratkan orang yang telah diselamatkan mesti tetap tinggal di dalam kristus nah ibu bapak yang terkasih jemaat GBI dimanapun anda berada terhadap dua pandangan yang saling bertentangan tadi kalvinisme dan arminianisme maka kita harus menjaga keseimbangan antara pada satu sisi kedaulatan Allah dan pada sisi yang lain kehendak bebas manusia kembali lagi kepada pertanyaan awal apakah penetapan Allah itu karena kedaulatannya atau karena kemahatahuan Allah maka untuk menjawabnya kita bisa menyatakan bahwa Allah tidak dibatasi oleh waktu Allah bahkan berada di luar waktu sekaligus juga di dalam waktu dan bagi Allah waktu sudah selesai saat Allah memilih siapa yang selamat karena kedaulatannya saat itu juga Allah sudah tahu siapa yang akan menggunakan kehendak bebasnya untuk merespons panggilan Allah untuk percaya kepada Allah nah keberatan tentang pandangan sekali selamat tetap selamat pertama mengapa kita memiliki keberatan atas pandangan tersebut yaitu pertama mengakibatkan fatalisme manusia manusia menjadi seperti boneka atau robot semua sudah ditentukan dan bukan hanya ditentukan bukan hanya diketahui oleh Allah yang kedua berdampak pada mengakibatkan kelalaian dalam perilaku mengapa demikian karena ini bisa berakibat pada pemahaman apapun dosa yang saya lakukan saya tetap selamat sementara ketika kita lahir baru kita tidak bisa hidup di dalam dosa melainkan harus hidup dalam kesalahan dalam kekudusan yang ketiga ini mengurangi semangat penginjilan kalau bukan orang pilihan tidak akan selamat walaupun diinjili ribuan kali dan karenanya kita perlu mengingat apa yang Alkitab katakan dalam Lukas 12 ayat 10 siapa menghujat roh kudus tidak akan diampuni dosanya dengan tahapan mendukakan memadamkan mendustai menentang dan seterusnya sampai pada titik yang bisa kita katakan point of no return yaitu titik tidak bisa kembali lagi dimana hati menjadi keras tanpa ada penyesalan Allah tidak akan mengampuni karena orang itu tidak pernah minta ampun untuk selamanya Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 menyatakan orang yang diterangi hatinya mengecap karunia surgawi mendapat bagian dalam roh kudus tapi murtad lagi tidak mungkin dibaharui kemudian juga dalam 2 timotius 2 ayat 12 dikatakan jika kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita kemudian juga wahyu 3 ayat 5 berkata orang yang sedemikian akan dihapus dari kitab kehidupan berarti kalau dihapus dari kitab kehidupan sebelumnya pernah ditulis atau tertulis dalam kitab kehidupan teks-teks ini menunjukkan bahwa jaminan keselamatan itu bersyarat apa syaratnya syaratnya bukan pada diri kita tetapi syaratnya tinggal dalam kristus seperti dalam yohanes 15 ayat 5 sampai 6 kemudian juga roma 11 ayat 19 sampai 24 kemudian yang menarik misalnya dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 ada kalimat yang menarik dalam ayat ini karena pada satu sisi kita diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan kita dalam bahasa Yunani menggunakan istilah kat er gazomai sementara pada sisi yang lain dikatakan Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu di dalam and ergo to work in sementara mengerjakan keselamatan to work out kat er gazomai nah karenanya sekali selamat bisa terus selamat asalkan kita setia Wahyu 17 ayat 14 berkata mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang yaitu mereka yang terpanggil yang telah dipilih dan yang setia dan yang setia mesti digaris bawahi disini bukan hanya terpanggil bukan hanya telah dipilih tetapi kemudian yang setia nah tujuan akhir keselamatan ini perlu kita catat baik-baik bukan masuk sorga melainkan mengenal Allah yaitu Bapak kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Yonus 17 ayat 3 menegaskan bahwa kita dipanggil untuk ini kita juga dipanggil untuk serupa dengan Kristus dalam Roma 8 ayat 29 kita dipanggil untuk sempurna dalam roh jiwa dan tubuh 1 Thessalonica 5 ayat 23 karenanya keselamatan mencakup tiga dimensi waktu yang pertama waktu lampau kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa atau yang disebut dengan justificatio dalam bahasa latin atau inggrisnya justification kita telah dibenarkan dimensi yang kedua adalah kini kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa dalam istilah latin digunakan sanctificatio yang dalam bahasa inggrisnya sanctification yang ketiga dimensi yang akan datang kita akan diselamatkan dari adanya dosa atau glorificatio atau glorification nahi bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus atau Bema 2 Korintus 5 ayat 10 namun ini tentunya bukan untuk menentukan apakah diselamatkan atau tidak seperti dalam Roma 8 ayat 1 melainkan ini berbicara mengenai reward pahala bagi mereka yang melayani dengan tulus yang melayani tidak dengan tulus tetap selamat tetapi kehilangan pahala 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sejak masa kecilnya seperti Timotius yang kita tahu dari perjanjian baru ibu dan neneknya sudah percaya kepada Yesus atau orang yang beberapa jam sebelum meninggal menjadi percaya seperti penjahat di sebelah salib Yesus kedua-duanya sama-sama diselamatkan kedua-duanya sama-sama diselamatkan mengapa demikian karena keselamatan kita adalah anugerah yang kita terima dengan iman percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus dan bukan karena perbuatan perbuatan baik kita lalu kemudian apakah yang membedakan antara orang yang percaya kepada Yesus sejak masa kecilnya dan bergiat melayani Tuhan dengan hati yang tulus dengan mereka yang beberapa jam sebelum meninggal menjadi percaya kepada Yesus Kristus ada beberapa teks dalam kitab suci kita 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 41 Lukas 12 ayat 47 sampai 48 juga Matthew 11 ayat 22 sampai 24 yang menunjukkan adanya perbedaan upah reward atau pahala di dalam kerajaan surga yang kekal nanti dalam wahyu 22 ayat 5 misalnya reward atau upah atau pahala ini digambarkan dengan mahkota atau dengan kata lain memerintah bersama-sama dengan Kristus di bumi baru wahyu 21 ayat 1 sampai 3 dimana dikatakan ibu kotanya Yerusalem baru lalu bagaimana ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dengan keselamatan orang pada zaman perjanjian lama sebelum Kristus lahir maka kepada mereka mereka dibenarkan karena iman kepada Allah yang berjanji bahwa akan datang Sang Juru Selamat kejadian kejadian ayat 15 karenanya bisa juga kita pahami sebagai proto evangelium kejadian 15 ayat 6 juga bisa dipahami sedemikian dan karenanya kita percaya kepada Mesias yang sudah datang sementara kepada mereka Mesias yang masih akan datang artinya sekalipun mereka melakukan Taurat bukan Taurat lah yang menyelamatkan mereka melainkan Mesias yang nanti akan datang disalibkan bagi dosa-dosa mereka lalu bagaimana dengan suku terasing yang tidak mendengar Injil apakah mereka yang tidak mendengar Injil tidak berkesempatan menerima Injil bisa selamat dengan suara hati atau karena melakukan hukum Taurat Roma 2 ayat 14 sampai 16 membicarakan pokok ini kita yakin Yesus lah satu-satunya jalan keselamatan Yohanes 14 ayat 6 karenanya orang tidak diselamatkan karena Taurat karena hati nurani amal kebaikan ketidaktahuan dan lain-lain seperti tertera dalam Galatia 2 ayat 16 namun Allah alam semesta adalah Allah yang adil orang dihukum karena menolak keselamatan selalu ada peringatan yang Allah berikan misalnya pada zaman Nuh ada peringatan yang Allah berikan pada zaman Yeremia hidup Yeremia selalu berkotbah konon sampai 40 tahun walaupun tidak ada yang bertobat dan seterusnya sejak perjanjian lama Tuhan berjanji bahwa orang yang mencari Allah dengan segenap hati akan menemukannya ulangan 4 ayat 29 seperti yang terjadi di perjanjian baru dengan Cornelius kisah 10 ayat 4 sampai 5 ayat 34 sampai 36 sayangnya orang tidak mencari Allah sebaliknya manusia justru menyembah berhala sehingga hal ini mendatangkan hukuman adakah keselamatan setelah kematian apakah Yesus memberitakan injil kepada roh orang mati sehingga mereka diselamatkan biasanya yang meyakini bahwa roh orang mati bisa diberitakan injil bahwa Yesus memberitakan injil kepada roh orang mati terambil dari 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 nah iwapa yang terkasih dimanapun anda berada memberitakan injil merupakan terjemahan dari istilah Yunani Keruzo yang berarti memproklamasikan memberitakan atau menyampaikan Yesus menunjukkan bahwa dalam teks ini mereka patut dihukum karena telah menolak kesaksian Nuh pemberita kebenaran itu dalam 2 Petrus 2 ayat 5 karenanya gereja battle Indonesia percaya tidak ada kesempatan untuk selamat setelah kematian apalagi dalam Ibrani 9 ayat 27 tegas sekali dinyatakan setelah mati seseorang dihakimi bukan diinjili karenanya GBI menolak ajaran tentang penginjilan kepada arwah-arwah atau roh-roh orang mati selain ini tidak Alkitabiyah ini akan menyebabkan kesesatan lain misalnya berdoa di kuburan meminta keselamatan bagi orang yang belum yang belum percaya bagi anggota keluarga atau bahkan kemudian dibaptis atas nama anggota keluarga yang telah meninggal sebelumnya dan belum percaya karena ibu bapak yang terkasih sikap GBI terkait pokok ini yang pertama gereja battle Indonesia percaya bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah yang diterima oleh iman atau dengan iman gereja battle Indonesia menolak pandangan bahwa keselamatan merupakan hasil pekerjaan baik atau amal yang dilakukan manusia keselamatan adalah karya Allah yang menghasilkan kelahiran baru yang dikerjakan oleh roh kudus di dalam hidup setiap orang percaya yang percaya kepada Kristus Titus 3 ayat 4 sampai 7 dan Yohanes 3 ayat 5 sampai 8 yang kedua GBI percaya bahwa jalan keselamatan satu-satunya adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus Yohanes 14 ayat 6 dan kisah para rasul 4 ayat 12 karenanya gereja battle Indonesia menolak pandangan yang menyatakan ada jalan keselamatan lain misalnya karena melakukan hukum Taurat Galatia 2 ayat 16 karena melakukan perbuatan baik karena melakukan hukum hati nurani Roma 2 ayat 14 sampai 16 atau karena yang bersangkutan belum atau tidak mengetahui kebenaran yang ketiga GBI GBI percaya bahwa orang yang telah beriman kepada Kristus atau lahir baru memiliki jaminan atau kepastian keselamatan 1 Yohanes 5 ayat 13 namun gereja battle Indonesia menolak pandangan sekali selamat tetap selamat karena ini bisa mengakibatkan fatalisme manusia dianggap boneka atau robot kelalaian dalam perilaku perbuatan dosa apapun tidak menghilangkan keselamatan dan mengurangi semangat pekabaran injil percuma menginjili orang yang tidak dipilih Allah kan tidak akan dipilih sekalipun kita memberitakan injil kepadanya yang keempat gereja battle Indonesia percaya bahwa jaminan keselamatan itu selalu kita miliki ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus Yohanes 15 ayat 4 sampai 6 dalam kedaulatan dan kemahatauannya Allah telah memilih orang-orang yang diselamatkan yaitu mereka yang percaya percaya tentunya juga mencakup pemahaman setia yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka wahyu 17 ayat yang keempat dan selama tinggal di dalam Kristus kita tidak akan menghujat roh kudus sehingga nama kita tidak dihapus dari kitab kehidupan sebaliknya kita mendapatkan upah dari Tuhan karena kita melayani dia dengan motivasi yang tulus yang kelima gereja battle Indonesia percaya bahwa setelah diselamatkan orang-orang percaya harus mengerjakan keselamatan itu hingga kita mencapai keserupaan dengan Kristus namun dengan satu catatan yang mesti kita ingat baik-baik Allah lah yang mengerjakan itu di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan dengan kata lain kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Allah dan ini ternyata dalam perbuatan baik hidup dalam kebenaran dan kekudusan juga sebagai rasa syukur orang percaya karena telah diselamatkan oleh kasih Kristus oleh anugrah Kristus yang keenam GBI percaya tidak ada kesempatan keselamatan setelah kematian karena orang mati akan dihakimi bukan diinjili Ibrani 9 ayat 27 menegaskannya karena ibu bapak yang terkasih dengan demikian gereja battle Indonesia menolak dengan tegas ajaran tentang penginjilan kepada arwah atau roh-roh orang mati selain tidak alkitabiah ini akan menghasilkan kesesatan kesesatan yang lain seperti berdoa di kuburan meminta keselamatan bagi anggota keluarga yang belum percaya ataupun dibaptis atas nama anggota anggota keluarga kita yang telah meninggal namun belum percaya nah ibu bapak yang terkasih jemaat gereja battle Indonesia dimanapun anda berada inilah yang dipahami oleh gereja battle Indonesia terkait dengan keselamatan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian amin